Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAKI menyerahkan sejumlah bukti dugaan kasus Joko Chandra ke Komisi Merantasan Korupsi. Dari bukti yang diserahkan ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pengurusan fatwa hukum Joko Chandra di Mahkamah Agung. Kasus Joko Chandra diduga menyeret sejumlah nama lain selain pejabat kepolisian dan kejaksaan Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAKI, Boyamin Saiman menyerahkan bukti berupa percakapan Jaksa Pinangki dengan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, terkait pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung. Saya meminta KPK untuk mendalami inisial-inisial nama yang beberapa kali disebut PSM, yaitu misalnya T, D, K, BR, HA, dan SHD, juga terkait dengan power plant, PSM juga menyebut PG, gitu kan. Dan juga dalam beberapa kesempatan apabila melakukan pembicaraan dengan ADK, diduga PSM itu menyebut istilah Bapakku atau juga istilah Bapakmu. Boyamin menyebut ada istilah kingmaker dari beberapa nama yang tercatat dalam bukti-bukti yang disetorkan ke KPK. Sementara itu sebelumnya Wakil Ketua KPK menyatakan semua masukan yang datang akan menjadi bahan pertimbangan KPK. Sementara anggap rumor ataupun cerita-cerita di luar yang bukti kami juga pertanyakan. Tetapi karena kendalanya masih belum mendapatkan bukti ke sana memang belum sampai. Dengan adanya penyerahan bukti baru ini diharapkan KPK bisa mengusut benang merah kasus Joko Chandra. Tim Liputan Ainews melaporkan.